kemarin itu anak saya kan dateng terus itu aku itu downloadnya itu gak paham terus kemarin yang itu tapi alhamdulillah udah oke mau ke tempatnya mbak Yuni mau ke tempatnya mbak Yuni kok ayah gak ada waktu kemarin ayah sudah hari ini kerja kalau ada waktu boleh ke tempatnya mbak Yuni gak ya boleh 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 ada oleh-oleh dari Indo itu anakku bawah oh oke oke soalnya kemarin mau tafafat aku tuh kehilangan nomornya yang mana soalnya banyak banget ya SMS iya makanya aku tau aduh ini aku kok beruntung sekali ya di bales sama mbak Yuni iya bukan aku sebenarnya mau kirimin ini yang gimana daftarnya itu sudah selesai daftarnya yang satu sudah yang punya kan kesini sama aku naan karena anakku itu baru 12 tahun cuma badannya aja tinggi kayak bapaknya tapi umurnya kan masih kecil pemikirannya masih kayak anak-anak kesini kan mau bikin KTP Wikipedia kan dia kelahiran sini terus rumah udah mau sekolah disini iya enakan di Indo enakan di Indo udah suka di Indo dia sama neneknya terus aku itu mau cari informasinya itu tanyanya apa hari ini kan antigen di rumah ya hari pertama kedua ya betul 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 kan kemarin kemarin hari mau siang itu gimana loh nah kemarin itu kan hari hari zero hari zero kan berarti kemarin PCR di di rumah di bandara itu kan iya enak cuman di bandara itu terus di rumah satu terus apa besok harusnya yang yang PCR di luar itu ya betul 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 kalau itu berarti berarti besok keluar itu kalau itunya aja ya SMS dari HPnya aja sama kertas yang dari bandara apa ini ya mbak ini sebentar sebentar tak cari no aku kemarin kemarin dataku sudah tak tak kiring sebenarnya sudah tak ekspos sebentar ya sekali lagi maaf ya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak enak sebenarnya tapi biasanya aku biasa lihat baju ini itu ah paling bisa dibantu kalau ada waktu enggak apa-apa kalau aku ada waktu siapapun aku boleh telepon enggak apa-apa dan ini ngasih informasi kan tidak harus sama satu orang aja iya makanya saya aduh enak juga ya enggak kenal memulalah minta minta informasi tapi aku kan sering mengikuti youtube-nya itu loh oh jadi memang enggak apa-apa iya itu bahwa aku pikir lah mau main ke depannya mbak Yuni ya mbak Yuni suka empeng enggak mbak Yuni suka suka banget suka banget itu empeng itu empeng bikin di kampung sendiri kan tempat kita kan terkenal itu oh berarti banyak banyak makanan itu dari Indonesia ya iya ntar kalau iya hari ini tapi saya masih tetap kerja soalnya enggak ada orang di tempat kerja besok terus itu aku pikir kalau ke tempat mbak Yuni mau janjian dulu kan enggak ya enggak perlu kecuali hari Jumat hari Jumat kan saya enggak ada di kantor ya kemarin aku kan lihat aku ingat kalau mbak Yuni itu hari Jumat spray jadi tempat jadi tempat hari-hari biar lainnya aku aku itu aku enggak ada masalah selalu di kantor oh iya besok kan hari Senin aku pikir mau bikin KTP oh KTP buat anakmu biar keluar biar keluar masuk enak lah enggak pakai itu iya kalau di bawah di bawah itu kan lebih aman lebih aman iya iya makanya itu papanya turut sekolah di sini udah marah-marah enggak mau anaknya sendiri enggak mau soalnya di sini kan tekanannya berat berat udah itu udah tergiasa di Indonesia juga sih jadi itu lebih menyantaian di Indonesia loh iya gak usah ngoyok enak udah itu gak usah ngoyok di sana juga sekolah bagus kok Indonesia sekolah juga bagus kok anakku yang cewek kan di Indonesia bagian ada sopan santunnya kalau aku pikir lebih bagus di sana sebenarnya sopan santun tergantung dari anak anakku yang cowok oke kayak tapi anakku yang cewek kan di Indo eh malah di Indo ya tuker enggak mau tapi ntar tuker masnya pulang adiknya ke sini ntar makanya ini rencananya kan biar dia belajar bahasa Indonesia iya saya Bali oh Bali ya hari pertama melakukan tes PCR untuk pertama kali kemudian pengunjung akan diberikan itu yang yang kamu kasihkan kemarin tuh ya sama hari kedua pada hari kedua besok berarti kemarin kan zero hari kan hari ini kan yang di rumah saya tadi antigen sendiri di rumah antigen sendiri tiap hari sampai lima hari iya sampai lima hari berarti ya udah itu informasinya bisa di link ke saya mbak ini bisa 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 tak giringkan sekarang ya share saya ini udah disini lama cuma itu enggak eh enggak pernah itu karena berhubung kayak biasanya kan keluar masuk kan enak dia enggak ada kayak gini sekarang malah ada covid ini pas kemarin sama ibu aku kesini tuh masih belum ada covid masih lumayan gampang sih enggak enggak repot udah sarapan mbak ini sudah sarapan sudah semangat mbak ini ya siap siap menurut pendapatan ya apa itu youtube sama facebook itu aku bagus kalau bagi saya ya tapi kalau ada yang enggak suka bagi saya itu tergantung dari orangnya malah saya enggak tahu siapa yang enggak suka malah saya enggak tahu siapa yang enggak suka mungkin mungkin ya ya kan orang itu kalau baik ada yang suka dan banyak yang enggak suka mbak ini betul 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 makanya itu pokoknya mbak ini tetap semangat membantu teman-teman pastinya saya sudah bukan TKW terima kasih atas dukungannya bantu doa agar saya tetap amanah karena biasanya kalau orang sudah tinggi itu lupa diri jadi bantu doa itu aja ya moga-moga mbak ini jangan pokoknya tetap semangat membantu teman-teman kita yang masih berjuang siap 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 kemarin kenapa ada penyelunduk juga ya iya betul bahasanya gaul sekali makanya tapi sangat elegan sekali di depan saya sangat berani tapi lucu loh ya tapi gak apa-apa sih tapi kok maksudnya tapi kok gak lucu ya memang yang namanya rezeki mau dikejar kemanapun itu walaupun pajang itu gak bakal gak bakal berkah tapi kan ya saya percaya gini loh mbak saya nanam kamu yang menuai kan gak mungkin tuh ya iyalah kita nanam padi yang menghasilkan padi lah ya untungnya mbak-mbaknya tuh cerita sama saya mis kamu liat ini gak saya bilang iya tau ya tau gak dia siapa pokoknya mbak Yuni bagi kalau saya saya pribadi ya saya tetap berharap mbak Yuni masih tetap seperti sekarang membantu teman-teman amin bantu duk aja kalau dulu alhamdulillah saya itu majikannya kayak naik kakek sendiri mbak Yuni saya dulu ikut majikan alhamdulillah itu kayak kakek sendiri oh oke iya dulu saya majikan sama adik kandung saya sendiri satu rumah iya cuma dua orang kakek nenek semua anak di kanadja semua keuangan saya yang pegang dokter uang semua saya yang pegang lah ini saya butuh cerita kalian mantan TKW ini yang di sharing ke youtube sama di facebook jangan ceritanya jelek semua karena sekarang itu ceritanya jelek semua mbak iya saya tau kalau dulu saya juga ya Allah itu kok semua ada yang pelajaran lah yang ada tapi alhamdulillah saya dulu ikut majikan keluar dia kan bos besar ya lampau punya punya bos keluar kita rapat saya selalu dibawa pakai baju harus bagus tidak ada beli semua kemana kondangan ke nikahan semua sadara kalau ada orang panggil ini kongiannya dia bukan kongian dia tutup saya dia sing aoyong dia bilang bukan pembantu dulu dulu kakak saya sambil seperti kayak tutu sendiri nanti kapan-kapan kalau ada waktu teman-teman terima kasih terima kasih kalau tidak keberatan bisa sharing pribadi ya Mbak Yuni tetap semangat tetap membantu teman-teman jangan sampai kalau semamanya Mbak Yuni ada diingatkan ya Mbak Yuni jangan marah enggak namanya orang kan kadang-kadang lupa diri dan ditegur kasih kritik dan saran itu wajar bagi saya adalah wajar karena mungkin karena mungkin saya over atau gimana namanya orang kan tidak luput dari salah enggak tapi kalau bagi saya itu Mbak Yuni termasuk itu banyaknya masih kuat masih bisa tersenyum memberi solusi ke semua orang ya mungkin harus belajar kekuatan batin yang banyak juga jadi badannya kuat lebat ini gak kuat kan cekling Mbak ya harus ya memang harus dari batinnya cukup memang itu tapi bagi saya itu Mbak Yuni tetap masih bisa menghadapi orang sengat tersenyum terima kasih doakan saya tetap sehat lahir dan batin dan tetap amanah sama-sama ya ya itu minta di linknya itu berarti itu benar ya ya saya sudah kasih linknya makasih loh Mbak ini kalau ada apa-apa nama saya aneh oke matur nambah nuun nge mongga selamat siang Bapak selamat siang Bapak terima kasih semuanya tanpa dukungan kalian saya bukan siapa-siapa mbaknya sangat sukses sekali anak dan suami tapi dia juga punya perjuangan yang tidak kalah hebatnya dengan kalian dia butuh perjuangan sampai hari ini jadi kita tidak tahu liku-likunya tapi yang saya tahu dia sukses hari ini jadi buat teman-teman yang di luar sana yang saat ini sedang jatuh sedang terluka sedang emosi sedang tertekan saya selalu berdoa agar kalian tetap baik-baik saja kalian tetap kuat kalian pasti bisa ingat kalau di hati kalian bilang kalian bisa saya yakin kamu pasti bisa itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye